Aksi dua orang pengamen membakar kiosk sebuah studio foto di Gerobo, Ganjau, Tengah terekam CCTV. Keduanya nekat melakukan pembakaran karena tidak diberi uang dan sakit hati terhadap pemilik studio foto. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pengamen menyiramkan bensin ke seluruh bangunan kiosk sebuah studio foto di desa Jeketro, Gerobo, Ganjau, Tengah. Cairan bensin juga disiramkan ke halaman hingga pinggir jalan untuk mempermudah keduanya melarikan diri usai membakar studio. Beruntung api cepat padam dan tidak membakar seluruh bangunan karena pelaku panik dan tergesa-gesa melihat suasana lokasi masih ramai. Bahkan pemilik studio baru mengetahui sebagian studio foto yang terbakar pada keesokan harinya. Berbekah rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap dua pelaku pembakaran yakni Radit 21 tahun bersama rekannya Erwin 21 tahun. Keduanya mengaku nekat melakukan pembakaran karena tidak diberi uang dan sakit hati atas sikap dan ucapan pemilik studio foto saat ia mengamen. Diketahui saat kejadian salah satu pelaku berjaga di depan studio, sementara pelaku lain bertindak sebagai sekutor dengan mengiram dan membakai studio. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada di sekitar PKP mendapatkan ciri-ciri pelaku yang bersesuaian dengan yang ada di kamera pengawas atau CCTV. Dan kurang dari 24 jam mungkin teresri porset bubuk berhasil untuk mengamankan para pelaku. Dari pelaku diamankan satu buah botol minuman, bekas alat atau alat sarana untuk membakar dengan diisi bensin pada saat kejadian. Dan kemudian topi pelaku ini berkesesuaian dengan ciri-cirinya yang ada di CCTV. Kemudian juga kita amankan kore api dan juga satu buah kendaraan roda dua sebagai sarana pelaku untuk melakukan asinya. Atau perbuatannya kedua pelaku terancam pasal 187 KUHP dengan acaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari gerobokan Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, INews melaporkan.